Stupa Borobudur di Adzani Seh Besar Sufi Maulana Seh Hisam Kabani adalah seorang ulama dan tokoh spiritual yang berasal dari keluarga besar Seh Abdul Qadir Al-Jailani seorang sufi terkenal dari abad ke-12 Beliau adalah seorang sufi dari tarekat Naksabandiyah yang lahir di Lebanon pada tahun 1945 Pada tahun 1991 atas perintah gurunya beliau mulai tinggal di Amerika untuk menyebarkan ajaran Islam di sana Beliau mengapalai Nabandi Hakani Sufi Order of America dan juga mendirikan serta memimpin beberapa organisasi keagamaan non-profit seperti German of the Sunnah Foundation of America dan Islamic Supreme Council of America Dalam pandangan beliau, tasawuf bukanlah sebuah gerakan melainkan sebuah aktualisasi agama Tanpa pelaksanaan isan dan penempatan ahlak tidak dapat dikatakan bahwa seorang mempraktikan tasawuf Pada Juli 2003 untuk pertama kalinya secara fisik Maulana mengunjungi Candi Borobudur yaitu sebuah situs bersejarah yang terletak di Jawa Tengah Indonesia Selama kunjungannya Maulana Seh Hisam Kabani mengumandangkan azan di dekat setupa sebagai bentuk menyebarkan pesan perdamaian dan toleransi antar umat beragama Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa Islam menghargai keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia Namun yang mengejutkan bagi para pengikutnya adalah bagaimana beliau mampu menjelaskan Candi tersebut dengan lebih baik dan lebih mendalam daripada pemandu wisata yang ada di sana Selain itu, beliau juga menjelaskan tentang Borobudur dari perspektif spiritual metafisit beliau yang sangat menarik dan bisa merekonstruksi pemahaman kita tentang Candi Borobudur Di sini saya akan kutipkan apa yang dikatakan Maulana Seh Sam Kabani dalam video wawancaranya selama kunjungan di Borobudur Beliau mengatakan bahwa Candi Borobudur adalah pusat pengetahuan yang besar dan simetris Semua bagian Candi memiliki jarak yang sama dan simetris Baik itu jarak antar bagian maupun jarak dari satu bagian ke bagian lainnya Bahkan diameter dan radius setiap bagian juga sama Karena itu, semua bentuknya adalah lingkaran dan lingkaran ini mewakili angka 1, 2, dan 3 yang merupakan angka utama dalam pusat pengetahuan ini Selain itu, lingkaran tersebut juga mewakili 5 tingkat hati manusia yang memiliki tingkat kesadaran yang berbeda Setiap tingkat memiliki pengetahuan tertentu yang dapat dicapai oleh orang yang mencarinya Tingkat pertama dari Candi Borobudur adalah pertahanan atau pelindung dari kejahatan yang mewakili pagar Di belakang tembok pertahanan tersebut terdapat kejahatan dan di dalamnya terdapat kebaikan dan surga Pertahanan tersebut melindungi hati manusia dari diserang oleh setan atau iblis Setelah pertahanan terdapat tingkat rahasia yang mewakili tingkat kesadaran yang lebih tinggi Tingkat ini mencakup kepala atau pikiran yang dapat dicapai setelah melewati pertahanan tersebut Tingkat terendah dari Candi Borobudur yang terletak lebih rendah dari tingkat lainnya mewakili tingkat kesadaran yang lebih rendah dalam mencapai kebaikan di dalam hati Namun di dalamnya terdapat pengetahuan yang tersembunyi yang hanya bisa dicapai jika seorang berhasil melewati tingkat pertahanan dan mencapai tingkat rahasia yang lebih tinggi Tingkat kedua dari Candi Borobudur menyimpan rahasia dalam rahasia yang sulit dicari Pada tingkat keempat terdapat rahasia tersembunyi yang bahkan tidak diketahui oleh siapapun Ini menjadikan tingkat keempat sebagai tingkat yang paling tersembunyi dan sulit untuk dijangkau Terdapat juga rahasia-rahasia dari rahasia pada tingkat kedua yang kemudian mengarah ke tingkat keempat Sebelum mencapai tingkat keempat terdapat tingkat pertahanan yang membangun dan melindungi tingkat keempat dari serangan yang buruk Pertahanan tersebut seperti payung yang menutupi dan melindungi dari serangan apapun Dalam pertahanan tersebut terdapat sebuah pusat yang dilabangkan oleh kolom yang naik dan berfungsi seperti antena TV yang menerima informasi surgawi Di bawah kolom tersebut terdapat simbol kepala pria yang menjadi tempat pengetahuan datang langsung ke dalam hati manusia melalui saluran di atas kepala Pada tingkat ini terdapat keyakinan yang sangat bisa diterima dalam memahami ilmu ma'rifat Meskipun tidak diketahui dari siapa mereka memperoleh tradisi ini dan Nabi mana yang mengajarkannya kepada mereka Namun sejarahnya sangat tua dan bahkan sebelum Nabi Isa Meskipun begitu mereka tetap menjaga tradisi tersebut meskipun terjadi perubahan dan modifikasi dalam pelaksanaannya Awalnya tradisi tersebut merupakan cara untuk memimbing manusia menuju Allah yang diajarkan oleh seorang Nabi Namun setelah Nabi meninggal tradisi tersebut mulai dan bahkan berujung pada penyembahan patung Setelah waktu berlalu mereka mulai menyembah sesuatu yang mereka ingat yang kemudian menjadi penyembahan makam Diketahui pada awal Islam Nabi Muhammad pernah melarang orang untuk mengunjungi makam karena beliau khawatir orang-orang akan menyembah makam tersebut Namun ketika Islam semakin kuat Nabi mengizinkan orang untuk mengunjungi makam Meskipun demikian Nabi tetap memperingatkan agar tidak menjadikan makam sebagai tempat penyembahan Karena orang-orang bisa lupa dan mulai menyembah makam tersebut Sejarah budaya yang sangat tua lebih dari 5.000 tahun juga mengalami perubahan dan modifikasi setelah Nabi yang diutus meninggal Hal ini pun bisa juga terjadi pada agama Islam seperti misalnya mungkin ada hadis yang sohi tapi dibilang palsu atau hadis palsu dibilang sohi Lalu orang yang mengikutinya asal percaya karena cara bicaranya meyakinkan jebolan dari perguruan ternama atau pakaiannya ke Arab-Araban Ditambah lagi pendengarnya tidak bisa mengecek langsung ke masa lalu untuk memastikan apakah Nabi benar berkata seperti yang disampaikan Di dalam Candi Borobudur terdapat pusat yang penuh dengan jin yang dijaga oleh lebih dari seribu jin Tidak usah kaget dan takut karena masjid juga merupakan tempat tinggal favorit jin Setupah ini menyimbolkan lonceng di mana lonceng ini selalu memberitahu dan membuat orang sadar akan sesuatu yang ada di sekitar mereka Lonceng ini juga menunjukkan bahwa setiap orang harus selalu siap dan waspada di dalam pusatnya terdapat keseimbangan dan pendulum yang menunjukkan manusia yang berada di dalamnya Seluruh hal ini melambangan keberadaan yang buruk dan memerlukan kewaspadaan dari manusia Jadi ketika lonceng berbunyi itu menunjukkan bahwa pendulum atau orang yang menerima pengetahuan sedang diwakili Namun tidak semua orang bisa mencapai pengetahuan makrifat tersebut Hanya beberapa orang tertentu saja yang bisa mencapainya Oleh karena itu hal-hal yang tersembunyi tidak bisa diungkapkan dan hanya diberikan dari tingkat tertinggi mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!